Halo kaum pemula kaum rejian rebancaricuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency Dan disini ada 2 berita yang pertama itu mengenai kenaikan suku bunga Dan yang kedua cryptocurrency ini ya bukan hanya Bitcoin saja Tetapi all cryptocurrency dipermalukan di depan Parlemen Kongres Amerika Serikat Wow kira-kira ada apa nih ya dengan cryptocurrency Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa gue ingat kembali kepada kalian tetap Dior Do you own research Disini gue tidak dapat surajakan kepada kalian Untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas Soap apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu Nah dimana untuk kondisi market per hari ini ya Bitcoin turun 1,50% Disini ada Ethereum juga turunnya 5% Luna klasik turunnya 7% Tetapi disini beberapa token ada juga yang naiknya Cuma lebih cenderung yang merah Karena memang kepanikan ini masih ada ya Sebelum kemarin-kemarin itu Hasil dari kenaikan suku bunga ini diumumkan Dan permalam tadi ya jam 1-an mungkin atau jam 2 itu sudah keluar hasilnya Ya mungkin teman-teman juga sudah dengar kabarnya gitu Bahwa kenaikan suku bunga yang dinaikkan oleh Depay itu hanyalah 75 basis point Atau setara dengan 0,75% Nah dengan kenaikan suku bunga 75 basis point menurut gue itu standar ya Jadi orang-orang tidak terlalu khawatir lah Karena sebelum-sebelumnya pun itu dinaikannya sama ya 75 basis point Jadi tidak terlalu khawatir Dan disini ketika kita cek dari chart Bitcoin ya Disini memang ini terlihat sekali ya penurunannya dari Bitcoin Dan disini per tanggal 21 ya Ini 21 ya kemarin Disini memang harga dari Bitcoin itu terendahnya di 18.126 dolar ya Dan setelah hasil dari The Fed itu keluar ya Yang dinaikkan hanya 0,75% Ataupun setara dengan 75 basis point Ini sudah mulai keluar ya untuk candle hijaunya nih Jadi orang-orang sudah mulai masuk lagi ke Bitcoin gitu ya Karena dinaikannya sama lah kenaikan suku bunga ini tidak terlalu besar Walaupun memang ada juga orang-orang yang memilih Suku bunga ini akan dinaikkan 1% atau 100 basis point Cuman menurut gue di video gue sebelumnya pun itu pernah gue bahas Untuk dinaikkan 100 basis point itu kecil kemungkinannya ya Nah dan disini lebih terlihat sekali nih Dari time frame 15 menit Disini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikannya Jadi orang-orang sudah mulai masuk lagi nih ke Bitcoin ya Karena memang dinaikannya hanya 75 basis point Ya jadi orang-orang sudah nggak terlalu aneh lah Dengan dinaikkan suku bunga segitu Dan untuk informasi yang kedua nih ya Ternyata si Bitcoin dan juga all cryptocurrency Bidjasmeng gitu ya oleh salah seorang CEO dari JP Morgan Wah kira-kira siapa orangnya Dia mengungkapkan bahwa cryptocurrency ini adalah Sebagai skema ponzi terdesentralisasi Nah kira-kira menurut kalian bagaimana nih ya Kalau skema ponzi terdesentralisasi itu kan bahasa yang formal gitu Atau bahasa intelek lah ya Tapi bahasa umumnya itu lebih ke judi halal gitu Itu menurut gue sih menurut gue gitu Jadi skema ponzi terdesentralisasi itu bisa dikatakan sebagai ya judi halal juga gitu ya Makanya disini bakalan gue bahas Jadi nggak perlu banyak bahasa bahasi Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke diangkat oleh Watcher Guru Disini ada The Fed menaikan suku bunga 75 BPS Ataupun basis point selama pertemuan FOMC Jadi udah jelas sekali yang dinaikan oleh The Fed ini hanya 0,75% Atau secara dengan 75 basis point Disini data indeks harga konsumen untuk Agustus 2022 keluar minggu lalu Tingkat inflasi Amerika Serikat sebesar 8,3% berada di level terendah sejak April 2022 Juga melampaui ekspektasi Sehingga menimbulkan kepanikan di antara beberapa pihak terkait kenaikan suku bunga oleh The Fed Memang pastinya orang-orang itu ketika belum dinaikan gitu ya Baru mau gitu baru mau itu orang-orang kan menarka-narka Atau menebak-nebak lah kira-kira berapa ya Kira-kira berapa ya Jadi disini agak sedikit khawatiran Buktinya kan kemarin pun market sempat merah dulu gitu ya Sebelum dia ada sedikit hijau itu 2 hari sebelum pengumuman dari The Fed Itu agak sedikit hijau namun nggak lama Malamnya itu langsung merah lagi gitu Beberapa all market lah itu udah merah Dan disini untuk tingkat inflasi sebesar 8,3% berada pada level terendah sejak April 2022 Jadi ini memang level terendah Tetapi disini juga melampaui ekspektasi Sehingga menimbulkan kepanikan di antara beberapa pihak terkait kenaikan suku bunga oleh The Fed Cuman dengan adanya informasi seperti ini ya Hasilannya udah keluar gitu yang dinaikan hanya 75 basis point Gue rasa tidak terlalu khawatir lah Buat orang-orang yang berinvestasi di aset-aset crypto Ataupun di industri cryptocurrency Dan disini pasar menguatkan diri untuk kenaikan suku bunga 0,75% oleh The Fed Selama pertemuan IPMC Namun mengingat indeks CPI atau Consumer Price Index Lebih tinggi dari ekspektasi Ekspektasi kenaikan suku bunga 100 BPS Ataupun 100 basis point pekan lalu meningkat Pekan lalu ada ekspektasi 48% dari kenaikan point penuh oleh The Fed Nah jadi memang disini yang gue bilang gitu Ada kemungkinan untuk The Fed ini akan menaikan suku bunga itu Sebesar 100 basis point atau setara dengan 1% Tetapi kan kemungkinannya kecil ya Disini pun hanya 48% saja gitu Orang-orang yang memang memvote lah ya Bahasanya gitu yang memvote lah Memvote bahwa suku bunga itu harus dinaikkan Sebesar 100 basis point Tetapi ternyata lebih besar orang-orang memilih Untuk yang dinaikkan oleh The Fed itu adalah hanya 75 basis point Ataupun setara dengan 0,75% Dan ini menurut gue ini salah satu gambaran juga gitu ya Untuk di bulan November Ketika memang inflasi ini makin meningkat gitu Atau masih meningkat lah The Fed itu akan menaikan suku bunga ya Nggak jauh beda dengan yang sekarang dinaikkan gitu Hanya 75 basis point Ini menurut gue aja ya Dan menurut gue ini adalah salah satu gambaran juga Untuk di bulan November ya Karena di bulan Oktober itu kan tidak ada rapat Rapat, rapat tetap ada sorry Karena di bulan Oktober itu tidak akan ada pengumuman ya Ataupun tidak akan ada kenaikan suku bunga lah Namun itu tetap rap Namun rapat itu tetap ada Tetapi nanti diumumkannya di bulan November Dan gue rasa untuk kenaikan di bulan November nanti Ketika diumumkan itu nggak jauh beda Dengan yang sekarang di bulan September Jadi sekarang ini adalah menurut gue itu Acuan gitu ya Ataupun gambaran Cuku bunga yang akan dinaikkan di bulan depan Ataupun di 2 bulan ke depan Yaitu di bulan November Ya ini menurut gue pribadi aja Menurut pandangan gue pribadi aja gitu ya Dan disini ada informasi yang kedua CEO JP Morgan menganggap Bitcoin dan kripto lainnya Sebagai skema ponci terdesentralisasi Nah kira-kira dengan bahasa seperti ini Bagaimana menurut tanggapan kalian semua nih ya Jadi disini ada CEO JP Morgan Tapi bukan Jerome Powell Morgan Tapi disini bawahannya gitu ya Dia menganggap bahwa Bitcoin dan kripto lainnya Sebagai skema ponci terdesentralisasi Jadi kalau ada kata-kata seperti ini Sama halnya mereka menganggap bahwa kripto karansi itu judi halal Ya tapi menurut gue nggak seperti itu ya Kripto karansi itu adalah sarana investasi ya Jadi bukan skema ponci bukan juga judi halal gitu ya Tergantung orang-orang juga gitu ya Menganggapnya kripto karansi itu apa Kalau kita dalam hati menganggap bahwa kripto karansi ini judi yaudah kita berarti sedang berjudi Tapi kalau gue nggak ya gue tetap berinvestasi gitu Berinvestasi di kripto karansi dan tujuan gue berinvestasi di kripto karansi Selain kita mendapatkan cuan tetapi ya kita berinvestasi itu untuk jangka panjang Contoh kita di emas Kita ingin mendapatkan cuan ya ketika berinvestasi di emas Ya minimal kita menahannya atau menghold si emas tersebut itu 5 tahun Itu investasi ya mungkin orang-orang juga banyak sih untuk para pemain scalper gitu ya Bisa mendapatkan cuan dengan cepat Ya tapi ketika memang mereka menganggap ini adalah investasi yang nggak masalah juga gitu Lebih bagus gitu ya dia bisa mendapatkan cuan dengan waktu yang singkat gitu Nggak perlu menunggu lama bertahun-tahun ya Tapi balik lagi sama pikiran kalian masing-masing lah ya intinya seperti itu Kripto karansi mau judi mau tidak Intinya menurut gue kripto karansi itu adalah sarana investasi Oke disini kita lanjutkan dulu Ayat kripto telah mengumpulkan kebencian yang sangat besar selama bertahun-tahun keberadaannya Dari pejabat pemerintah hingga rata-rata Ju Tidak satupun dari mereka yang luput dari pengambilan gambar Bitcoin Bertahan dari itu semua industri ini berhasil muncul sebagai entitas triliunan dolar Dengan adopsi penuh pasas kripto adalah industri yang sangat dicari meskipun lintasannya naik Reaksi dan kritik tetap ada kali ini Bitcoin dijatuhkan di hadapan anggota parlemen Amerika Serikat Nah jadi disini kripto karansi itu dijatuhkan katanya ya Tetapi industri kripto karansi ini berhasil gitu ya untuk sebagai entitas triliunan dolar Wow memang benar sekali gitu Dikumpulkan dari all market gitu ya udah berapa triliun dolar gitu ya Dari semua orang yang berinvestasi di aset kripto Dan itu dengan adopsi penuh ya pasar kripto adalah industri yang sangat dicari Jadi banyak sekali peminatnya gitu ya untuk berinvestasi di aset-aset kripto Bahkan di video gue sebelumnya pun dari 2000 orang itu ada 71% suara gitu ya Orang-orang yang memang memilih untuk berinvestasi di kripto karansi Dan disini CEO JP Morgan Chase Jamie Diamond telah lama menjadi skeptis kripto Berkali-kali dia mengungkapkan bahwa dia bukan penggemar berat Bitcoin Diamond tentu saja mempraktekan apa yang dihotbahkan saat baru-baru ini Bersaksi di depan komite jasa keuangan DPR Diamond secara langsung melabeli Bitcoin dan mata uang yang mirip dengannya sebagai skema ponzi Wow lagi-lagi nih ya jadi memang dia ini bukan yang pertama kalinya ya Untuk membahas seputaran kripto karansi ya bukan hanya Bitcoin saja Tetapi all market all crypto Itu benar-benar lebih just gitu ya oleh dia karena menurut dia Crypto karansi itu adalah skema ponzi gitu ya atau ya skema ponzi yang di terdesentralisasi lah ya Nah cuman disini orang-orang itu tidak memperdulikan gitu ya Apapun yang dikatakan oleh Chase Jamie Diamond ini ya Buktinya sekarang makin kesini orang itu makin banyak yang berinvestasi di industri kripto karansi Ketika dia menghotbahkan bahwa kripto karansi itu adalah skema ponzi terdesentralisasi Tetapi orang-orang tidak mundur gitu ya dengan adanya berita yang telah dia lontarkan atau yang dihotbahkan gitu ya oleh Chase Jamie Diamond ini Orang-orang malah makin banyak gitu ya yang memang berminat untuk berinvestasi di kripto karansi Jadi ini bukan yang pertama kalinya dia sebelum-sebelumnya pun itu udah pernah sekali ya mempermalukan Di beberapa orang-orang besar di dalam sebuah rapat Itu dia udah sering lah untuk ngejudge mengenai kripto karansi Tetapi buktinya mana ya orang-orang itu makin banyak sekali Dan termasuk Seng Pengjau Menurut gue itu Seng Pengjau dia pun mempunyai kekayaan itu ya 80%nya hasil dari kripto karansi Itu menurut gue aja ya kira-kira menurut kalian bagaimana tuh dengan Seng Pengjau Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai market kripto per hari ini Dan juga informasi hari ini Jadi yang lebih gue sampaikan kepada kalian ya Intinya disitu ada salah satu CEO JP Morgan ya yang bernama Chase Jamie Diamond Dia sudah berkali-kali lah ya ngejudge mengenai kripto karansi Bahwa menurut beliau itu kripto karansi ini adalah sebagai skema ponci terdesentralisasi Ataupun ya lebih ke perjudian lah ya bahasanya Tetapi menurut gue ini bukan perjudian bukan juga skema ponci Buktinya udah banyak terbukti lah ya orang-orang yang memang bisa mendapatkan cuan gitu dari kripto karansi Ya cuman balik lagi sama diri kalian masing-masing ya Gue menyampaikan ini dari sisi positif dan negatif juga gitu ya Jadi ketika memang kalian memandangnya sebagai perjudian dari kripto karansi ini Dan menurut kalian ini adalah dosa gitu ya Atau mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan Silahkan kalian mundur gitu Tetapi dengan orang-orang yang memang masih optimis gitu ya dengan kripto karansi Dan juga menganggap sebagai sarana investasi So itu enggak masalah gitu ya Bahwa di negara Indonesia pun dalam sebuah undang-undang itu udah dijelaskan Kripto karansi itu sah-sah saja jika kalian ingin berinvestasi Tetapi kripto karansi itu tidak sah jika digunakan sebagai mata uang ya Atau sebagai alat pembayaran di Indonesia Karena mata uang yang sah di negara Indonesia hanyalah rupiah ya Tidak ada yang lain Mau kalian bayar dengan emas Mau kalian bayar dengan perak Apalagi dengan kripto itu tidak sah Tetapi ketika kalian hanya sekedar berinvestasi di industri kripto karansi itu sah-sah saja Dan itu boleh-boleh saja ya Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye-bye Sampai jumpa